Hari biasa di kosan sunyi Butuh sedikit hiburan Jadi aku ajak Sopo Si kucing kecil Main Dia semangat banget Loncat-loncat Eh, pas lagi asik-asiknya Dia malah jatuh Lucu sih, tapi kayaknya Dia agak kesel Akhirnya aku ganti strategi lagi Ambil tongkat mainannya Sopo langsung semangat banget Matanya melotot Ngeliatin tongkat itu Dia loncat-loncat Kejar-kejaran sama tongkatnya Saking semangatnya Dia sampai nabrak pintu kamar kos Untungnya pintunya kuat Sopo si kucing orange Ini memang unik banget Lihat deh Dia punya tikus robot yang canggih Lengkap dengan suara cicit-cicit Tapi kok dia cuek banget ya Apa dia udah tau Kalau itu cuma mainan Atau mungkin Dia lagi diet Jadi gak mau digoda Sama tikus-tikus palsu Beda banget Sama boneka tikus Oyen Kesayangannya sama boneka tikus Sama susu Mata원 Sama suasu Sama suara Sama sesuara Kucing orange selamat menikmati itu, dia kejar-kejaran sampai puas hmm, sepertinya Sopo lebih suka yang Asia selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apapah! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! nah itulah dia keseruan sehari-hari bareng si soko kucing orange dari yang awalnya main-main biasa aja eh ujung-ujungnya malah gue yang kena jahil tapi ya sudahlah namanya juga kucing ya kan siapa sih yang bisa marah sama tingkahnya yang lucu banget gini udah gitu udah gitu aja ya cerita kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye